Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Eka Nah di video kali ini saya pengen review sebuah jaket yang udah lama ya Kebetulan saya belinya tahun 2019, bulan Desember Nah karena saya suka barangnya, kemarin bulan Maret 2020 saya beli lagi satu dengan warna yang berbeda dan mereknya sama Dan sampai sekarang pun saya juga masih suka Akhirnya saya memutuskan untuk membeli satu produk lagi, jaket kanvas, dengan merek yang berbeda Dan warna yang berbeda Nah seperti apa kondisinya dengan pembelian pertama saya di bulan Desember 2019 selama satu tahun yang lalu Maka warnanya sudah pudar atau belum, kita lihat aja di video reviewnya Jadi jangan di skip Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau sudah, kita unboxing dulu jaket yang kemarin baru saya beli di 12.12 Oke guys Jadi ini yang kemarin baru saya beli ya, satu pieces doang Saya beli di toko Olan Shop ID dengan harga 110.000 rupiah warnanya caramel Size-nya XL sama dengan size-size saya yang sebelumnya, jaket Nah kemarin pengirimannya 2 hari Maksudnya saya beli di tanggal 11 sampai di tanggal 13 gitu ya, standar lumayan Saya waktu itu beli menggunakan gratis ongkir dan mendapatkan cashback 13.000 rupiah Lumayan bukan? Nah ini dia guys, jaketnya Nah ini ya guys, ini jaketnya warnanya caramel Ya kalau di, nah ini, ini mereknya, ini mereknya Wolf Ya kalau jaket-jaket saya yang sebelumnya mereknya level up Ya ini size-nya XL Sama seperti jaket kanvas saya yang sebelumnya Warna merah marun dan warna hijau army Size-nya XL juga Cuman mereknya yang lalu itu adalah level up Yang ini caramel Atau mustard ya Saya tingginya 170 cm dan berat badannya sekitar 70 kg Terbiasa menggunakan size yang XL Oke kita langsung cobain aja jaketnya yang warna caramel ini Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Di ujung paling atas ya Di sini nih, paling atas Kalau untuk yang wolf, wolf kan Di bawah ya, di sini Jadi ketika kita kancing Di bagian yang paling atas Masih kelihatan kaos dalamnya Kalau untuk yang wolf Tapi kalau untuk yang level up Kita sudah tertutup semua, jadi lebih rapih Warna Warna untuk merek yang wolf Saya belum tahu ya, karena ini baru yang Pertama saya beli untuk merek yang wolf Ya mudah-mudahan awet untuk warna yang mustard Kalau untuk yang level up Saya rasa untuk yang warna merah marun itu awet ya Saya sudah setahun yang lalu yang beli Merah marun, sampai sekarang juga warnanya Masih ngejreng, masih cerah Tapi untuk warna yang hijau army Itu pudar ya Jadi kalau menurut saya mendingan beli Yang marun, karena Selain kulit saya yang warna coklat Bisa lebih kelihatan cerah Terangkat sama warna merah marunnya Tapi kalau untuk warna yang Hijau army, untuk kulit-kulit Yang kayak saya, coklat, sawo matang Kalau warna hijau army udah pudar Nanti kelihatannya agak Apa ya Keliatannya Kayak kusam kulit kita ya Kulit kita ke bawah kusam Sama dengan warna jaket yang udah pudar Kalau untuk harga sama-sama di angka 110 ribu Baik itu mereknya level up Maupun yang mereknya wolf Jadi overall saya lebih suka Kalau untuk bahan Saya lebih suka yang wolf Tapi kalau untuk model Saya lebih suka yang level up Jadi mungkin Untuk merek yang wolf Saya akan Permak ulang lagi Supaya menyesuaikan dengan Badan saya ya Karena size excelnya Dibandingkan merek yang level up Lebih gedean merek wolf Tapi ini kembali lagi ke Teman-teman semuanya Mau memilih Jaket yang mereknya apa Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Sampai ketemu di video-video Saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih